Ya, cuaca panas ekstrim tengah melanda wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Peringatan muncul dari PBB untuk Asia dan RI juga tengah digambarkan dalam bahaya. Sederet negara seperti Filipina saat ini tengah dilanda panas mendidih mencapai 47 derajat Celcius. Thailand Bangkok mencapai 40,1 derajat Celcius. Serta Vietnam hingga Malaysia juga merasakan hal yang sama. Lantas seperti apa nantinya jika cuaca panas ekstrim ini melanda tanah air? Kita akan bahas lengkapnya dalam suhu panas membara, RI dalam bahaya. Kita lihat slide yang pertama. Ya, peringatan muncul dari PBB untuk Asia, Indonesia juga digambarkan dalam keadaan bahaya. Ini terkait dampak pemanasan global dan perubahan iklim terus menghantui wilayah Asia. Ini terungkap dari laporan lembaga PBB, Badan Meteorologi Dunia dan State of the Climate in Asia 2023. Laporan ini menganalisa bencana pada tahun 2023 lalu. Di Soroti bagaimana laju percepatan indikator perubahan iklim utama seperti suhu permukaan, pencairan gletser, dan juga kenaikan permukaan air laut yang akan berdampak besar pada masyarakat, ekonomi, dan ekosistem di kawasan. Asia disebut masih menjadi wilayah yang paling banyak dilanda masalah alam di dunia akibat cuaca dan iklim. Benua ini mengalami pemanasan lebih cepat dari rata-rata global dengan tren meningkat hampir dua kali lipat sejak periode 1961 hingga 1990. Kita baca sama-sama ya. Ini banyak negara di kawasan ini mengalami tahun terpanas yang pernah tercatat pada tahun 2023. Bersamaan dengan kondisi ekstrim mulai dari kekeringan dan gelombang panas hingga banjir dan juga badai. Perubahan iklim, frekuensi, dan tingkat keparahan peristiwa tersebut yang berdampak besar pada masyarakat, ekonomi, dan juga yang terpenting kehidupan manusia dan lingkungan tempat kita tinggal. Ini menurut Sekretaris General WMO Celeste Saulo. Jadi pada tahun 2023 lalu terdapat total 79 bencana yang terkait dengan bahaya hidrometeorologi dilaporkan di Asia. Jadi sebagaimana dilaporkan pula oleh Emergency Events Database dari jumlah tersebut lebih dari 80% terkait peristiwa banjir dan badai dengan lebih dari 2.000 korban jiwa dan 9 juta orang terkena dampak langsung. Panas ekstrim juga menjadi laporan lain meskipun resiko kesehatan yang ditimbulkan ini semakin meningkat. Jadi penduduk asia ini masih beruntung karena tidak ada kematian yang dilaporkan. Sementara itu dalam laporan yang sama juga dimuat bagaimana kenaikan permukaan laut dari Januari 1993 hingga Mei 2023. State of the Climate Indonesia 2023 juga memberikan data indikasi kenaikan air laut yang meliputi wilayah Indonesia. Tercatat banyak area mengindikasikan global main sea level di atas rata-rata global yaitu 3,4 atau kurang lebih 0,33 mm per tahun. Indonesia sendiri berada di wilayah berwarna kuning yang mengindikasikan peringatan. Jadi sebelum kajian proyeksi USAID di tahun 2016 ini menyebabkan atau menyebutkan begitu ya kenaikan air laut akan menenggelamkan 2.000 pulau kecil pada tahun 2050. Ini berarti terdapat 42 juta penduduk beresiko kehilangan tempat tinggalnya. Ternyata cuaca ekstrim ini juga sudah melanda di beberapa wilayah Asia dan Asia Tenggara. Salah satunya Filipina. Selengkapnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Panas ekstrim terjadi di Filipina yang membuat sekolah terpaksa ditutup. Dilansir dari AFV Rabu kemarin, temperatur cuaca di Provinsi Kavidi di selatan Manila, Filipina bisa mencapai 47 derajat Celcius. Kita baca sampah-sampah ini dari pekerja yang bekerja di sebuah resort begitu ya di pinggir pantai di Kavidi. Ini sangat panas sampai tidak bisa bernapas. Bahkan sangat mengejutkan kalau berenang masih sepi, tidak bisa berharap juga orang akan datang dan berenang karena mereka sepertinya tak mau meninggalkan rumahnya karena cuaca panas. Ya jadi panas ekstrim ini terjadi sehari setelah PBB mengatakan Asia menjadi wilayah yang banyak terimbas bencana dari iklim dan cuaca di 2023. Bencana seperti banjir dan badai yang menimbulkan kerugian ekonomi. Di bulan Maret hingga Mei akan ini menjadi bulan terpanas dan terkering di wilayah Asia. Namun kondisi tahun ini diperparah dengan terjadinya El Nino. Departemen Pendidikan Filipina yang mengawasi lebih dari 47.600 sekolah mengatakan hampir 6.700 sekolah tidak mengadakan kelas alias tutup pada Rabu kemarin. Jadi World Meteorological Organization di bawah PBB mengatakan tahun lalu temperatur dunia ini menyentuh rekor terpanas. Kenaikan suhu di Asia cukup cepat dengan dampak dari udara panas di wilayah ini semakin parah. Jadi kalau dalam laporannya di 2023 WMO mengatakan wilayah Asia terus memanas dari rata-rata kenaikan suhu dunia. Tahun lalu temperatur di Asia naik hampir 2 derajat Celcius di atas rata-rata temperatur dari 1961 hingga 1990. Kalau kata Deputi Sekjen WMO, Kobe Aret mengatakan panas ekstrim menjadi silent killer. Sementara itu suhu panas juga melanda Thailand yang mengakibatkan 30 orang tewas. Selengkapnya akan kita bahas di slide berikutnya. Thailand mengeluarkan peringatan baru tentang cuaca panas pada Kamis kemarin. Pemerintah setempat mengatakan bahwa sengatan panas telah menewaskan sedikitnya 30 orang tewas tahun ini. Ini kalau kita lihat periode 1 Januari hingga 17 April 2024. Jadi mengutip laporan Channel News Asia, panas ekstrim diprediksi akan meningkat di atas indeks 52 derajat Celcius. Suhu di buku kota Thailand Bangkok mencapai 40,1 derajat Celcius pada hari Rabu kemarin. Kementerian Kesehatan juga mengatakan bahwa 30 orang telah meninggal dunia akibat sengatan panas pada periode 1 Januari hingga 17 April 2024. Sebagai perbandingan, ada 37 orang tewas akibat cuaca panas ekstrim sepanjang tahun 2023. Nah, Wakil Direktur Jenderal Departemen Pengendalian Penyakit Thailand, ini direct campaign, mengatakan kepada AFP bahwa memang para pejabat mendesak lansia dan mereka yang memiliki kondisi medis termasuk obesitas untuk tetap tinggal di dalam rumah dan minum air secara teratur. Nah, bulan April ini biasanya merupakan waktu terpanas sepanjang tahun di Thailand dan juga negara-negara lain di Asia Tenggara. Namun, kondisi tahun ini diperburuk oleh pola cuaca El Nino. Di tahun ini terjadi rekor tingkat tekanan panas di seluruh dunia dan badan cuaca dan juga iklim PBB mengatakan Asia mengalami pemanasan dengan sangat cepat. Lantas negara mana lagi nih yang terdampak dari suhu panas ini? Kita lihat slide berikutnya. Kondisi di India, kalau kita lihat Departemen Meteorologi India atau IMD, ini memperingatkan akan adanya gelombang panas yang akan melanda setidaknya 4 negara bagian yang akan melakukan pemungutan suara pada tahap kedua pemilihan umum pada hari Jumat. Sehingga ini diperlukan langkah-langkah khusus untuk memastikan bahwa suhu tidak mempengaruhi jumlah pemilih. Komisi Pemilihan Umum India sendiri telah mengirimkan sebuah komunikasi kepada seluruh kepala petugas pemilihan umum regional untuk melengkapi pusat-pusat pemungutan suara dengan air minum yang cukup, tenda-tenda untuk memberikan keteduhan di ruang tunggu, serta ada juga peralatan darurat, manajer antrian, serta langkah-langkah lain untuk mempercepat waktu di pusat-pusat pemungutan suara. Kondisi gelombang panas yang parah kemungkinan akan terus berlanjut di bagian timur dan juga selatan semenanjung India selama 5 hari ke depan. Seperti kita lihat salah satunya Bangladesh, karena udara panas yang ekstrim memaksa pemerintah menutup seluruh sekolah. Biro Cuaca Bangladesh mengatakan rata-rata temperatur maksimum di Dhaka dalam beberapa pekan terakhir naik 4 hingga 5 derajat Celcius dibandingkan rata-rata temperatur 30 tahun terakhir. Berikutnya ada seorang balita di Malaysia bahkan meninggal begitu ya akibat cuaca panas ekstrim. Kemudian di Vietnam juga suhu panas tinggi yang tidak normal terjadi di wilayah selatan sehingga memang menyebabkan sawah kering. Pemerintah Vietnam mengumumkan keadaan darurat. Di wilayah sekitar Vietnam gelombang panas menyebabkan kekeringan parah di wilayah selatan akibat suhu mencapai hampir 104 derajat Fahrenheit atau 40 derajat Celcius yang membuat sektor pertanian terpuruk. Sebelumnya rekor gelombang panas pada 2023 menyebabkan pemadaman listrik parah di beberapa kota. Tahun ini ahli meteorologi Vietnam menilai musim kemarau panjang yang luar biasa ini sebagai El Nino. Memirsa itu tadi ya, sederet negara yang mengalami suhu panas yang ekstrim pada saat ini. Tentu kita berharap jika nantinya dampak cuaca panas ini terjadi di Indonesia, semoga tidak separah yang dirasakan oleh negara tetaga kita seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan juga lainnya. Dan tentu kita juga berharap ada antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah agar nantinya tidak berdampak cukup signifikan.